Halo Bung, jumpa lagi di Post Military Channel. Rusia mendesak, agar seluruh tentara asing yang dikirim barat ke Ukraina untuk berperang membantu rezim nasional KIF, untuk menghindari aktivitas pertempuran di negara itu. Rusia memperingatkan, tak ada satupun tentara bayaran asing itu, yang akan menerima hak petempur di bawah hukum kemanusiaan internasional. Saya ingin membuat pernyataan resmi, bahwa tak satupun tentara bayaran yang dikirim barat ke Ukraina untuk bertempur untuk rezim nasional di KIF, dapat dianggap sebagai kombatan sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional atau menikmati status tawanan perang, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Igor Konasenkov. Konasenkov menyebut, seluruh aksi sabotase oleh para tentara bayaran di Ukraina, dilakukan dengan menggunakan senjata yang disediakan barat. Para tentara bayaran asing itu, katanya, menyerang konvoy militer dan pasokan Rusia, serta menyediakan perlindungan atas serangan udara Rusia. Dalam rekaman video-video yang disebarluaskan oleh Dinas Rahasia Ukraina, untuk tujuan propaganda, dan diduga direkam oleh warga sipil setempat, mereka lebih suka tak tampil di depan kamera, kata Konasenkov merujuk para tentara asing itu. Melansir Associated Press, Konasenkov juga menyebut, sejumlah negara yang ikut andil membantu Ukraina. Inggris, Denmark, Latvia, Polandia, dan Kroasia, memberikan izin resmi kepada warganya untuk mengambil bagian dalam aktivitas pertempuran di Ukraina. Komando Legiun Asing Perancis, berencana mengirim prajurit, etnis Ukraina, untuk membantu rezim KIV, begitu kata Konasenkov. Lebih lanjut, dia memperingatkan bahwa seluruh tentara asing, yang tertangkap di Ukraina, akan diadili atas tuduhan kriminal. Paling-paling, mereka dapat dituntut sebagai penjahat, ujar Konasenkov. Bagaimana menurut Bung Netizen semuanya tentang hal ini, silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mengetahui informasi terkini terkait perkembangan militer dunia. Terima kasih telah menonton!